Al-Fatihah 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 Jadi kalau Sudai ini Menjadi Metodenya Maka Dia tidak Pedulikan Ya Dalam dia Berdakwah Ketika Di sana ada Seorang Dai Juga Yang berdakwah Ya Bahkan dia senang Apabila ada Rekannya Di sana Yang membantunya Dalam berdakwah Apabila disana banyak umat atau jamaah Yang benar-benar mentauhidkan Allah Karena saudaranya Karena dia yang ia inginkan hanyalah Sampai pesan itu dan manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik melalui dirinya ataupun melalui orang lain Karena dia berda'wah Menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menyeru untuk dirinya Maka ini merupakan kaedah yang besar Yang seharusnya tertanam bagi diri kita semua Bahwasannya kita menyeru manusia itu Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka menjauhi segala macam bentuk kesyirikan Tadkala kaedah ini telah menancap kuat dalam benak kita Maka kita akan bahagia dalam berda'wah Karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja Ada yang menerima atau tidak Itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala Ada disana kolega yang membantu da'wah kita Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah akan kita sambung pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Kali ini kita akan membacakan dalil yang berikutnya Mengulang ya pembahasan sebelumnya Tentang urgensi da'wah Kepada syahadat la'ilaha in Allah Yaitu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Tadkala beliau mengutus muat Ya ke negeri Yaman Ya untuk visi da'wah Jadi ini merupakan apa namanya Syariat juga untuk Mengirim utusan-utusan ke tempat-tempat yang Perlu ya didakwahi Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW Mengirim muat Ya ke Yaman untuk berdakwah Ya Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab Iya Ahli kitab itu Yahudi dan Nasara Falyakun awalama cada'uhum ilahi syahadatu an la'ilaha in Allah Bahaya muat Hendaklah awal mula yang engkau serukan manusia disana nanti Yaitu syahadat la'ilaha in Allah Bagaimana manusia itu bersaksi Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi Kecuali Allah SWT Pondasi ini dulu yang engkau dakwahkan kepada mereka Ya Di dalam riwayat yang lain Dalam mereka mentauhidkan Allah Mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah SWT Ini poin utama yang harusnya engkau dakwahkan ya muat Tadkala mereka sudah benar pada fondasi yang utama tadi Kabarkan kepada mereka Bahwasannya Allah wajibkan bagi mereka itu Lima waktu solat dalam satu hari satu malam Tadkala mereka sudah bertauhid Telah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar Yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT Kabarkan yang satu ini Yaitu wajibnya solat yang lima waktu Kalau mereka sudah bagus solatnya Sudah menjaga solat Kabarkan kepada mereka Bahwasannya Allah juga Mewajibkan Ya bagi mereka Agar mereka mengeluarkan Sodaqah Zakat Yang diambil dari Harta-harta orang kaya Dan diserahkan Dibagikan kepada orang-orang miskin Kalau sudah mau mereka mengeluarkan zakat Jangan kalian paksa mereka untuk Mengeluarkan harta-harta kesayangan mereka Harta-harta terbaik yang mereka miliki Ya akan tetapi Pertengahan Ya pertengahan Tidak juga mengambil harta-harta yang Sudah tidak ada nilainya lagi Ya Tapi pertengahan lah Wattaki dakwatal madzlum Hati-hati engkau dari Da'wah Do'a orang-orang yang terzalimi Ya Orang-orang yang engkau ambil hartanya secara paksa Hati-hati Fa'innahu laisa bainaha Wa bainallahi hijab Karena Do'a orang yang terzalimi itu Tidak ada penghalang Antara do'anya dengan Allah SWT Dalam artian Do'anya itu Pasti terkabul Orang yang terzalimi Ketika dia berdo'a Maka do'anya itu akan Akan sangat mudah dikabulkan oleh Allah SWT Jadi di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada mu'ad Tentunya kepada kita semua Terutama bagi mereka Para penjuru dakwah Agar kiranya Memiliki Apa namanya Jalan Ataupun langkah-langkah di dalam berdakwah Bertahap dalam berdakwah Utamakan hal yang paling utama Yang paling urgen Kemudian datang setelahnya yang Yang tidak terlalu Urgen dan seterusnya Jadi dakwah itu Menurut hadis ini Ya Ada tahapan-tahapannya Ya Berdakwah itu memiliki Tahapan-tahapan yang Seharusnya diperhatikan oleh Setiap Setiap pendakwah Ya Utamakan hal-hal yang paling Urgen Yang sifatnya Pondasi Apa itu? Masalah Akidah Masalah tawhid Ya Ini terdahulu yang harus Kita benahi Bagaimana manusia itu Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Siapa yang dia harus Ibadahi Kepada siapa Dia itu beribadah Ya Tadkala sudah bagus Tawhidnya Ya Sudah tahu dia kepada Siapa dia mempersembahkan Ibadah Baru langkah berikutnya Kita kabarkan Kepada mereka Apa yang harus mereka Ibadah Maksudnya Apa bentuk Ibadah itu Ya Apa yang harus mereka Perbanyak Dari ibadah itu Jenis-jenis apa Ya Layaknya di dalam hadis ini Nabi kabarkan Ya Yang pertama Benahi dulu Tawhid mereka Kala engkau mendatangi Suatu kaum Benahi Tawhid mereka Tadkala sudah baik Tawhid mereka Kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan Lima sholat Lima waktu sholat Dalam satu hari Satu malam Ya Kemudian yang berikutnya Kabarkan kepada mereka Allah wajibkan juga Yang namanya zakat Yang diambil dari Harta-harta orang kaya Dan dibagikan kepada Harta-harta orang miskin Ya Dan di dalam hadis tersebut Nabi Memberikan Ya Wanti-wanti Agar Hati-hati Waspada Dari Mengambil Harta-harta pilihan Dari orang-orang Tersebut Ya Karena itu termasuk Kevoliman Sedangkan kevoliman itu Ya Ataupun orang-orang Yang dia Dholimi itu Ketika dia berdoa Maka doanya itu Mustajab Akan di Dikabulkan Alih Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah jadah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Ya Mabadu Al-Muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita sebutkan tadi Bahwasannya Inti daripada Hadis Yang burusan kita bacakan tadi Yaitu Andaklah setiap Seorang Pendakwah itu Memperhatikan Tahapan-tahapan Dari Dari proses Dakwahnya Ya Proses dakwah itu juga Perlu Perlu diperhatikan Perlu dipelajari Ya makanya Setelah kita sebutkan Bahwasannya Dakwah itu Harus dibangun dengan Dengan ilmu Orang-orang yang berilmu Yang bisa berdakwah Tentunya ilmu itu bertingkat-tingkat Artinya Sesuai dengan Kadar Keilmuan yang dimiliki Seseorang Maka dia Berdakwah dengan ilmunya tersebut Ya Dalam hadis yang telah kita bacakan tadi Kita katakan bahwasannya Yang paling utama Yang harus dibenahi adalah Permasalahan Tauhid Permasalahan Yang berkaitan Tentang Pada siapa Seseorang itu Beribadah Terlebih lagi Di negeri kita Yang kita cintai ini Masih banyak Kaum muslimin Itu yang Belum memahami Hakikat daripada Syahadat La ilaha illallah Bisa jadi dia mengucapkannya Bahkan mengulang-ulangnya Namun Hakikat daripada Syahadat tersebut Belum dipahami Bagaimana itu Bisa kita ketahui Sebagian mereka masih Melakukan Praktek-praktek Kesirikan Ya Berdoa kepada Penghuni kubur Memakai jimat Ya Tatoyur Beranggap sial Ketika melihat sesuatu Dan seterusnya Padahal Orang-orang yang Bersaksi Asyadu Alla ilaha illallah Wa asyadu Anna muhammadan Abduhu Warasulun Seharusnya dia Beribadahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Dan meninggalkan Segala macam Bentuk Syirikan Itulah konsekuensi Syahadat Kita semuanya Ya Di syahadat Yang kita ucapkan Itu Bukanlah Sekedar Ucapan belaka Tanpa konsekuensi Syahadat tersebut Masih bersama kita Setelah kita Benar-benar Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Benar-benar Menujukan Ibadah yang kita Lakukan itu Hanya kepada Allah Saja Dan meninggalkan Segala macam Bentuk Syirikan Ini yang harus Menjadi Poin penting Seorang Pendakwah Di tengah-tengah Umat Umat sangat Butuh Penjelasan Tentang ini Sebagian orang Mengatakan Jangan mengulang-ulang Masalah Tauhid Karena itu Dapat Memecah Belah umat Merusak Adat Kebiasaan Manusia Bagaimana Mungkin Allah Mensyariatkan Hal tersebut Sementara Itu Mendatangkan Keburukan Tidak mungkin Allah Perintahkan Kita Mentauhidkan Allah Tentunya Untuk Kebahagiaan Kita Kebahagiaan Manusia Di dunia Dan di akhirat Jadi Berdakwalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampaikanlah Permasalahan Tauhid ini Tentunya Berbeda-beda Setiap kita Ada diantara Kita yang memiliki Ilmu Maka Berdakwalah Dengan ilmu Itu Sampaikanlah Ilmu Itu Habiskanlah Waktu ini Untuk Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tidak Semua orang Memiliki Ilmu Memahami Permasalahan Sampaikanlah Berdakwalah Sungguh Sangat Besar Ya Keutamaan Dari Berdakwah Ini Orang Orang Yang memiliki Harta Demikian Pula Berdakwalah Dengan Harta Tersebut Atau Bantulah Orang-orang Yang Berdakwah Atau Orang-orang Yang Menjaga Syariat Islam Bantulah Mereka Karena Tidak Semua Orang Memiliki Harta Adapun Anda Orang-orang Yang Memiliki Harta Bantulah Dakwah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Harta Yang Anda Miliki Atau Orang-orang Yang Memiliki Waktu Saja Namun Tidak Memiliki Harta Ataupun Ilmu Maka Dia Bisa Berdakwah Mungkin Dengan Ikut Sertanya Dia Di Dalam Menyemarak Da'wah Islam Hadiri Da'wah Islam Agar Kiranya Da'wah Ini Semakin Besar Dan Semakin Diterima Semakin Nampak Di Tengah Tengah Umat Atau Paling Tidak Seseorang Itu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Ba'um Muslimin Itu Bertauhid Berta'wah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggalkan Segala Macam Bentuk Kesyirikan Dan Ini Adalah Paling Mudah Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Membutuhkan Biaya Dan Yang Semisal Dengan Itu Dia Bisa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapanpun Dan Dimanapun Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Yang Senantiasa Bersemangat Dalam Mendakwahi Umat Kepada Syahadat La'ilaha Inallah Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh